Rekonstruksi pada hari ini akan meliputi 78 adegan. Seluruh tersangka kasus kematian Brigadiro Yosua akan menghadiri rekonstruksi yang digelar pada selasa 30 Agustus 2022. Kalifumas Polri Irjadidiprasut yang menjelaskan terdapat 78 adegan yang akan diperagakan dalam rekonstruksi tersebut. Digutip dari tribunis.com, proses rekonstruksi akan dibagi menjadi dua lokasi. Lokasi pertama akan dilakukan di rumah pribadi Ferdi Sambo, Jalan Saguling 3, Jakarta Selatan sebagai tempat perencanaan pembunuhan. Sementara itu lokasi kedua sebagai tempat eksekusi pembunuhan Brigadiro Yosua di rumah Dinas Ferdi Sambo di Kompleks Polri, Durantiga, Jakarta Selatan. Jadi mengatakan bahwa rekonstruksi akan meliputi 78 adegan, di mana 16 adegan di rumah Megelang meliputi peristiwa tanggal 4, 7, dan 8 Juli. Di rumah Saguling atau rumah pribadi Ferdi Sambo terdapat 35 adegan meliputi peristiwa tanggal 8 dan setelah pembunuhan Brigadiro Yosua. Sementara di rumah Dinas di Kompleks Durantiga sebanyak 27 adegan terkait peristiwa pembunuhan Brigadiro Yosua. Seperti diketahui kasus pembunuhan Brigadiro Yosua terdapat 5 tersangka, yakni Ferdi Sambo, Baradae, Putri Candrawati, Kuat Makruf, dan Brip KRR. Ini atas izin penyidik ya, jadi saya sampaikan atas izin penyidik untuk kegiatan rekonstruksi pada hari ini. Rekonstruksi pada hari ini akan meliputi 78 adegan. Di rumah Magelang sebanyak 16 adegan yang meliputi peristiwa tanggal 4, tanggal 7, dan tanggal 8 Juli. Di rumah Saguling sebanyak 35 adegan meliputi peristiwa tanggal 8 dan pasca pembunuhan Brigadiro Yosua. Kemudian di rumah Kompleks Durantiga sebanyak 27 adegan terkait peristiwa pembunuhan Brigadiro Yosua. Saya minta rekan-rekan untuk bersabar. Setiap informasi yang sudah seizin penyidik, insya Allah nanti akan saya sampaikan kepada rekan-rekan sekalian. Dan kita akan menyiapkan... Demikian informasi hari ini nantikan berita terbaru lainnya hanya di Tribun News Wiki Official. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.